Hello Parents Seiring bertambahnya usia, anak akan mulai memiliki banyak kemampuan baru dan ia juga akan mulai bereksplorasi terhadap berbagai hal di sekitarnya termasuk di tubuhnya sendiri. Sehingga saat membersamai si kecil, tak jarang orang tua menemukan banyak perilaku atau kebiasaan yang dilakukan bayi yang dapat membuat parents menjadi was-was atau deg-degan seperti saat anak memasukkan benda ke mulutnya ataupun menarik-narik rambutnya. Perilakunya tersebut terkadang merupakan bentuk pelampiasan emosi anak ataupun cara anak untuk menenangkan dirinya. Meskipun tidak menimbulkan masalah medis yang serius, namun ada beberapa perilaku atau kebiasaan anak yang perlu diwaspadai karena dapat membahayakan anak dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah pada edisi kali ini, dunia parenting akan membahasnya 5 kebiasaan bayi yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Apa saja? Yuk disimak parents! Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia parenting semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan seputar pengasuhan selanjutnya. 1. Menggemeretakan gigi atau gigi gemeretak Kebiasaan menggemeretakan gigi merupakan bagian dari perkembangan normal anak. Umumnya kebiasaan ini dilakukan anak sekitar usia 6 bulan saat gigi susunya mulai tumbuh dan dapat kembali dilakukannya saat usia 5 tahun saat gigi permanen anak tumbuh. Si kecil biasanya mengemeretakan giginya saat tidur. Pada beberapa anak, mungkin kebiasaan ini dapat diatasinya saat usianya sudah lebih besar. Namun, jika terus-menerus terjadi dan parents mengabaikannya, maka dapat berlanjut hingga dewasa dan dapat menyebabkan masalah gigi atau gangguan sendi pada rahang ketika anak sudah besar nanti. Sehingga meskipun ini merupakan hal normal, namun parents sebaiknya selalu mengawasi sampai anak mengalami pertumbuhan gigi dewasa. 2. Mengisap jempol ataupun benda-benda di sekitarnya Kebiasaan berikutnya yang sering dilakukan bayi ialah mengisap. Kebiasaan ini dilakukan si kecil pada beberapa bulan awal kehidupannya, bahkan hingga masa kanak-kanak. Namun, kebiasaan ini umumnya akan berhenti saat usia anak mencapai 5 tahun karena tekanan teman sebayanya. Selain mengisap jempol, bayi pun dapat mengisap benda lainnya seperti selimut atau dotnya. Ini dilakukannya karena mengisap dapat memberikan efek ketenangan pada anak dan dapat membantunya untuk tidur. Meskipun parents tidak perlu cemas berlebihan terhadap kebiasaan ini, namun parents perlu mengetahui bahwa kebiasaan ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan gigi permanen anak. Sehingga sebaiknya parents dapat melatih anak menghentikan kebiasaan ini secara bertahap jika usia anak sudah di atas 1 tahun. Karena jika dibiarkan begitu saja, maka dikhawatirkan dapat mengubah langit-langit mulut ataupun bentuk gigi anak. 3. Memutar-mutar rambut dan menarik rambut Kebiasaan memutar-mutar rambut atau menarik rambut juga kerap dilakukan si kecil untuk menenangkan dirinya. Ini biasanya dilakukan anak saat ia sedang merasa bosan, lelah atau bahkan sedang santai. Namun, umumnya anak-anak mengatasi kebiasaan ini dengan sendirinya seiring bertambah usianya. Namun, jika kebiasaan ini dibiarkan begitu saja, maka dapat menimbulkan masalah yang lebih serius dan dapat terjadi hingga anak dewasa. Masalah atau kondisi serius tersebut disebut dengan trichotillomania yang melibatkan penarikan rambut dari kulit kepala, bulu mata, alis, atau bahkan area kemaluan. Ini adalah kelainan langkah yang sering menunjukkan masalah psikologis yang mendasarinya dan harus dievaluasi oleh dokter. Sehingga sebaiknya parents mengingatkan anak jika memiliki kebiasaan menarik-narik rambutnya sejak gini karena juga dapat menyebabkan kerontokan pada anak. Empat, membenturkan kepala, menggulingkan kepala, ataupun mengayunkan badan. Beberapa bayi dapat berulang kali membenturkan kepalanya ke benda-benda yang tidak empuk atau padat seperti tempat tidurnya atau buks bayi. Kondisi ini dapat mengkhawatirkan parents atau pengasuhnya karena khawatir bayi akan mengalami sakit atau cedera. Namun, seringkali si kecil tidak terlihat kesakitan tapi justru terlihat puas dan lebih tenang saat melakukan kebiasaan satu ini yang biasanya dilakukan anak saat usianya mencapai 9 bulan dan akan hilang saat usia anak mencapai 2 tahun. Selain membenturkan kepala, ada kebiasaan lainnya seperti bayi yang menggulingkan kepalanya dari satu sisi ke sisi lainnya saat ia sedang berbaring telentang. Bahkan mereka mungkin juga akan menggosok seluruh rambutnya dari bagian kepala belakangnya. Selain itu, ada juga kebiasaan menggoyang tubuh pada anak yakni saat anak mengayun secara berirama sambil duduk atau bertumpu pada lutut atau sikunya selama 15 menit atau kurang. Kebiasaan ini umumnya dimulai sekitar usia 6 bulan dan akan menghilang saat usianya mencapai 2 tahun. Meskipun tiga kebiasaan tersebut seringkali tidak berbahaya namun dapat menjadi kondisi yang mengkhawatirkan jika si kecil mengalami keterlambatan perkembangan. Sehingga jika parents mengamati si kecil memiliki kondisi tersebut jangan ragu untuk mengkonsultasikannya pada dokter. 5. Menahan nafas Menahan nafas ialah kondisi di mana si kecil berhenti bernafas untuk waktu yang singkat setelah pengalaman yang membuat ia terganggu. Ternyata kebiasaan ini dapat dilakukan anak ketika ia merasa kesal, marah, ketakutan ataupun saat anak tiba-tiba mengalami shock dan kesakitan. Namun ini berbeda dengan serangan epilepsi ya parents. Episode menahan nafas ini dapat berlangsung dari beberapa detik hingga 1 menit. Biasanya paling sering terjadi sekitar usia 18 hingga 24 bulan dan berhenti pada usia 5 tahun. Selama menahan nafasnya, anak mungkin akan menangis dan kemudian diam sambil menahan nafas membuka mulut mereka seolah-olah akan menangis tetapi tidak bersuara. Menjadi biru atau abu-abu, terkulai atau kaku, serta tubuhnya mungkin tersentak. Namun saat perilaku ini terjadi, jaga anak agar tetap tenang dan lindungi anak dari cedera karena episode menahan nafas tidak bersifat sukarela. Sebaiknya segera sadarkan anak dengan tenang dan bijak agar anak segera kembali bernafas dengan baik dan bermain dengan parents. Konsultasikan pada dokter jika kebiasaan ini mengganggu anak dan mengkhawatirkan parents karena dapat membahayakan anak agar si kecil mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan masalahnya. Nah itu dia parents beberapa kebiasaan bayi yang perlu diwaspadai oleh orang tua. Semoga informasi ini bermanfaat ya parents. Sekian.